Presiden Joko Widodo mengenugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap empat tokoh pada tahun 2021. Rencananya gelar akan diberikan kepada pihak keluarga saat hari pahlawan 10 November mendatang di Istana Bogor, Jawa Barat. Dari ratusan nama yang diajukan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh pejuang. Di antaranya, Almarhum Tombol Latutu dari Provinsi Sulawesi Tengah, Almarhum Sultan Aji Muhammad Idris dari Provinsi Kalimantan Timur, Almarhum Usmar Ismail dari Provinsi DKI Jakarta, serta Almarhum Raden Arya Wangsakara dari Provinsi Banten. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Dewan Kehormatan Gelar Mahfud MD mengatakan, keempat tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional memenuhi kriteria yang diutamakan. Nah, untuk memperingati hari pahlawan 10 November tahun ini, pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden sudah mengeluarkan keputusan untuk memberi gelar pahlawan kepada empat pejuang yang menginspirasi untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan atau ikut berjuang untuk memajukan Indonesia sehingga kemerdekaan itu menjadi lebih bermakna bagi bangsa dan negara. Rencananya gelar akan diberikan kepada pihak keluarga saat hari pahlawan 10 November mendatang di Istana Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan Ainews melaporkan